Salam warga Youtube Kali ini kita akan membahas Desain undangan pernikahan dengan menggunakan Corel Brawl Silahkan download bahannya di deskripsi Dan lihat Posture payahnya di durasi 3 menit Langsung subscribe Oke kita buka file baru File New Setelah itu Kita buka dengan ukuran 14 cm ke 20 cm Tekan OK Setelah di OK Kita klik 2 kali Di tombol rectangle tool Seperti ini Jadi kita sudah punya Setelah itu teman-teman Kita masuk ke ukurannya Ukurannya Kita ganti atau kita kurangi 2 cm Jadi 12 ke 18 cm Oke Kalau sudah Kita masuk menu fillet dan scallop Kalau tidak ada window Masuk ke docker Kalau tidak ada Pilih scallop Lalu masukkan ukuran 1,7 dan apply Setelah di apply Maka akan terjadi Lakukan di 4 sisi Lalu masuk Contour Klik pada objeknya Setelah itu kita masukkan 0,2 cm dan pilih inside contour Otomatis akan ada bentuk kembali Lalu tekan Ctrl K ya Untuk memisahkan antara 2 objek Oke jadi terpisah Seperti itu Kalau sudah yang di tengah Yang barusan kita tambah menjadi 1 cm dan kita masukkan bahan-bahannya ke dalam Corel Draw seperti ini Bahan yang pertama diambil yaitu palet warna dan gambar bunga dalam format PNG ya Silahkan download file lihat di deskripsi Lalu buka dan ekstrak hasil downloadan Passwordnya silahkan masukkan di durasi ke 3 menit Tonton dulu sampai 3 menit Dan masukkan passwordnya Setelah itu teman-teman silahkan gunakan airdropper Ambil warna dari 3 Yang segi 4 ini ya Jadi ada 3 Lapisan warna untuk warna ungu Mulai dari ungu muda sampai ungu agak gelap ya Oke Kalau sudah kita sudah punya paletnya Sekarang Kita buka kembali Kita akan membuka File Corel ya Tentunya dengan Icon dan Tekstur atau bisa dibilang kontur juga ya Kita open dulu Setelah di open Teman-teman disini ada beberapa Kita pastikan Untuk dua konturnya Oke Yang kanan kita berikan Warna ungu Dan yang kiri kita berikan Warna ungu yang sebelah kirinya ya Jadi warnanya beda Oke Setelah itu Teman-teman yang ini Kita berikan warna ungu Hampir sama dengan yang tadi ya Lalu pilih Yang dua Yang ini juga sama Kita Berikan warna putih ya Kalau ini untuk fillnya Sedangkan untuk konturnya Kita berikan warna ungu pekat ya Seperti ini Oke Kalau sudah teman-teman Sekarang Tinggal Kita masukkan Dari Konturnya Maksud saya Dimasukkan dari gambarnya ya Tekan B Lalu tekan E Atau tekan R Diseleksi keduanya ya Oke Kita drag ke atas Setelah itu Setelah didrag Kita Flip Seperti ini Lalu diseleksi Dengan ini ya Keduanya Tekan T Lalu tekan E Ya Otomatis berada di tengah Seperti itu Jadi untuk Memposisikan Bisa ditekan keduanya Atau diseleksi Antara dua objek ya Menggunakan line Setelah itu Sama Yang ini juga Diseleksi Dengan garis Jadi terseleksi Keduanya Tekan Disini Untuk Menyamakannya Ya Seperti ini Ya ini Kita seleksi dulu Kalau sudah Diseleksi ya Sekarang kita Rubah Untuk ukurannya Ke ukuran Semula Kuncinya Kita nyalakan Itu ukuran 20 Maka yang atas Otomatis akan berubah Menjadi 14 Oke Kalau sudah Kita tekan P Sehingga otomatis Berada di tengah Untuk konturnya Atau untuk Tekstur bunganya Oke Kita order Pindahkan To back of page Otomatis menjadi Di area Paling bawah Seperti itu Oke Kalau sudah Sekarang Tinggal kita Masukkan Dari gambarnya Seperti ini Kita masukkan 4 titik Setiap sudut Kita kurangi dulu Ukurannya ini bisa Disesuaikan Sesuai Kebutuhan saja Kita rapihkan saja Jadi Posisinya berada Di 4 titik sudut Kita drag Lalu kita flip Dan kita simpan Di atas Oke Dan yang ini Kita Perkecil Sebagai property Saja Kalau sudah Ini juga Kita perkecil Oke Seperti ini Sekarang tinggal Kita masukkan Textnya Untuk text Sudah saya Sediakan Semua Di file Download Di deskripsi Tentunya ada Passwordnya Untuk Di ekstrak Nanti Passwordnya Bisa dilihat Di durasi Ketiga menit Dan caranya Juga diberikan Oke Kita masukkan Kita drag Menggunakan Text tool Masukkan Disini Dengan Ukuran 1 PT Dengan jenis Spon Perona Kita masuk Center Seperti ini Tentunya Untuk text ini Tidak terlalu Banyak Kesulitan Jadi artinya Mudah saja Admin tidak akan Terlalu banyak Menjelaskan Jadi teman-teman Bisa langsung Diperhatikan Saja Mudah-mudahan Bisa Dibengerti Seperti ini Kita sudah Punya Untuk textnya Sudah lengkap Jadi Semua Mulai dari Calon mempelai Doa Dan yang lainnya Sudah ada Jadi teman-teman Bisa langsung Menggunakannya Oke Kita sudah Masuk Di calon mempelai Disini Ada Nama kedua Mempelai Dan Nama orang tua Untuk Nama orang tua Dimasuk 12 pt Untuk calon mempelai Kita gunakan Signature demo Signature demo Yang ini juga Kita Ganti dulu Pondnya Kita masukkan 43 Dengan jenis Pond Signature demo Oke Kalau sudah Kita masukkan Center Untuk Perataannya Setelah itu Yang dua ini Kita Berikan warna Ungu Seperti itu Terapihkan dulu Perlu diperhatikan Admin selalu Mengingatkan bahwa Semua file sudah ada Di deskripsi Di download Gratis ya Cuman Tinggal diperhatikan saja Cara pembuatannya Bahan-bahannya juga Akan diterapkan Di tutorial ini Seperti itu Dan admin juga Mohon bantuannya Ditonton sampai Durasi 3 menit Mohon bantuannya Ditonton sampai Durasi 3 menit Supaya terlihat Passwordnya Dan juga Memberikan motivasi Buat admin juga Sendiri Oke Setelah itu Teman-teman Disini Tinggal Kita Masukkan saja Untuk Dengannya Kita buat Tool lain Menggunakan Badger tool Kita buat Dua Kita duplikan Menggunakan Klik kanan Setelah itu Teman-teman Kita Perbesar Dan kita Masuk Properti Outline Kita ubah Menjadi Titik-titik Oke Kalau sudah Yang kecil ini Ukurannya Kita ganti Menjadi 0,4 cm Kita simpan Untuk Mengapit Kata dengan Seperti ini Oke Kita duplikat Kita Flip Ya Seperti ini Oke Kita sudah punya Satu Muka Ini untuk bagian dalam Dari undangan pernikahan Sudah Hampir Rampung Nanti Kita tinggal Di Duplikat Saja Ya Ini kita Buang Saja Oke Kita drag Lalu di grup Ctrl G Setelah di grup Kita tarik Kesebelah kanan Sambil menekan Klik kanan Ya Di drag Lalu Tekan Ctrl D Dua kali Sehingga terduplikat Menjadi Empat Oke Dua yang kanan Untuk bagian dalam Dan dua Maksud saya Dua yang kiri Untuk bagian dalam Dan dua yang kanan Untuk bagian Luar Ya Bagian depan Oke Yang satu Sudah di lock Dan yang ini Sekarang Kita buat dulu Kita ungroup all Kita masukkan Untuk bagian ini Bagian dalamnya Kita akan Memasukkan Dari Bagian Waktu Dan acara Resepsi Ya Tekstnya Bisa dilihat Disini Kita ganti dulu Untuk Masukkan Calon Memplay Kebetulan Disini ada DD dan DC Ya Barangkali ada yang sama Ini hanya Kebetulan Belaka Saja Tidak ada unsur Untuk mempromosikan Atau yang lainnya Kita Rapihkan dulu Oke Untuk DD dan DC Ya Seperti ini Lalu kita ganti Untuk Tulisannya Menjadi Untuk warnanya Ya Belum diganti Kita ganti Nanti Ya Sekarang Kita masukkan Untuk Waktu Dan Pelaksanaan Disini dengan Beberapa Prakata Kita masukkan Dengan Mohon Rahmat Maksud saya Seperti itu Ya Dan Selanjutnya Tinggal kita Masukkan Tinggal kita Masukkan Untuk Kata-katanya Kita duplikat Dulu Oke Disini Seperti ini Saya Saya rasa Untuk Teks Tidak Perlu Dijelaskan Karena Mudah Saja Mohon Teman-teman Rekan-rekan Bisa Memperhatikan Kalau yang Belum Mengerti Kalau yang Sudah Boleh Di Percepat Atau Di Skip Saja Terima selamat menikmati 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 peta lokasi dari pada saat atau tempat resepsinya oke kita hapus dulu sebagian untuk teksnya ya kita rapikan saja dulu oke kalau sudah ini ada yang terhapus sorry ya kita grup setelah itu kita perbesar sedikit sekarang kita akan membuat mapnya ya kita masukkan disini turut mengundang ibu bapak yang dirasa orang-orang penting kita masukkan oke dan ini doa ya dari ayat suci Al-Quran sekarang kita akan membuat tracknya atau mapnya peta lokasi kita bisa gunakan rectangle tool dengan warna putih lalu kita duplikat dan kita rotasikan ya oke seperti ini ini mudah saja tinggal kita menggunakan rectangle tool kita pilih well dan kita pilih outside menggunakan contour ya setelah itu yang ini kita kontrol K dan ganti warnanya menjadi warna ungu oke kalau sudah seperti ini teman-teman sekarang tinggal sedikit lagi hampir finish kita masukkan disini dari propertinya ada gedung juga ada warung atau pom bensin yang lainnya tinggal di kasih keterangan saja ya teman-teman karena ini sudah disediakan dari bahan-bahan tinggal teman-teman digunakan saja ya oke sepertinya ini mudah sekali tinggal di drag saja teman-teman bisa di perhatikan barangkali ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan selamat menikmati selamat menikmati oke sedikit tinggal kita masukkan disini ada sedikit promosi dari rumah tutorial barangkali teman-teman ingin belajar desain grafis dan tutorial edukasi yang lainnya bisa lihat di channel rumah tutorial oke yang terakhir kita akan membuat bagian depannya tepat pada bagian depan undangannya yaitu undangan weddingnya kita hapus sebagian ini juga kita hapus kita hapus dulu seperti di samping ya sekarang kita masukkan bahan-bahannya ke sini oke kalau sudah ya kita perbesar sedikit kita paskan simpan saja di tengah dan teks ya yang ini teks yang ini kita simpan di atas kita ganti menjadi the wedding masukkan the wedding dengan acara pada tempat yang maksud saya pada tanggal oke dan the weddingnya perbesar dulu sedikit dan untuk ini untuk kata the wedding kita gunakan ukuran yang besar ya seperti ini kira-kira kita gunakan center kalau sudah ikat the wedding kita ganti menjadi upper case ya oke yang ini kita rapihkan dulu dan sisanya tinggal bisa di teman-teman bisa disaksikan saja semuanya mudah ya untuk teksnya saya rasa tidak usah dijelaskan selamat Terima kasih telah menonton Terakhir untuk label disini kita bisa menggunakan retangle tool Menggunakan warna putih kita tumpulkan dulu dengan shape tool Kita pilih warna putih hilangkan untuk outline nya Ya untuk transparansinya kita kurangi saja Ya inilah desain dari pembuatan undangan pernikahan dari rumah tutorial Terima kasih sudah berkunjung Jangan lupa di subscribe Salam rumah tutorial Terima kasih sudah menonton